Misteri pembunuhan wanita pengusaha ayam goreng di Bekasi, Jawa Barat akhirnya terungkap. Korban dibunuh oleh dua karyawannya yang mengaku sakit hati karena mendapat bayaran yang tidak sesuai. Tersangka juga sempat menculik anak korban dan dibawa ke wilayah Subang, Jawa Barat. Misteri pembunuhan Maharen Raintan Melinda, pengusaha ayam goreng di Desa Sukamantri, Kebupatian Bekasi, Jawa Barat akhirnya terungkap. Polisi meringkus dua tersangka pembunuhan, HK dan MA, yang melarikan diri ke wilayah Subang, Jawa Barat. Ironisnya MA diketahui masih di bawah umur. Saat diringkus, polisi juga menemukan anak korban yang diculik kedua tersangka. Boca berusia satu setengah tahun ini ditemukan di pos ronda tanpa penerangan, tak jauh dari lokasi penangkapan kedua tersangka. Pertemuan anak korban dengan keluarganya pun berlangsung dramatis. Intan dibunuh oleh kedua karyawannya yang baru bekerja selama lima hari. Soal gaji yang tidak sesuai, diduga menjadi motif tersangka membunuh korban. Bahwa pembunuhan ini menurut keterangan tersangka telah direncanakan selama tiga hari. Motif sementara dari pengakuan tersangka adalah karena sakit hati, itu berkait dengan gaji, berkait dengan pelakuan, karena yang bersangkutan ini baru bekerja lima hari. Sebelumnya korban intan ditemukan tewas oleh suaminya yang hendak menjemput korban dari tempat usaha ayam gorengnya pada Kamis lalu. Korban ditemukan tewas dengan luka parah di bagian kepala, diduga akibat hantaman tabung gas tiga kilogram. Usai diotopsi, jasad korban langsung dimakamkan pihak keluarga. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana, pencurian dan penculikan anak dengan ancaman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.